Oke, sekarang kita akan lanjutkan pengantar operasi hitung bagian kedua ini tentang pembagian Jadi video sebelumnya kita sudah bahas tentang perkalian, sekarang kita akan bahas tentang pembagian Nah di pembagian sendiri kita cuma akan bahas dua nomor, yang penting kita nanti kalian sudah tahu bagaimana cara mengerjakannya Nanti bisa coba-coba mencari soal-soal baru dikerjakan dan untuk membuktikan hasilnya bisa gunakan kalkulator Untuk membuktikan hasilnya, bukan untuk mendapatkan hasilnya Beda untuk mendapatkan hasil dan untuk membuktikan hasil ya Jadi kalian bisa gunakan kalkulator untuk membuktikan hasilnya Oke, kembali kita ke pembahasan soal pembagian Intinya pada video sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa untuk perkalian dan pembagian itu dasarnya adalah perkalian 1 sampai 9 Jadi ini harus dikuasai atau dihafal Oke, kita langsung masuk pembahasan Di sini ada angka 448 Kita mau bagi dengan 8 Nah di sini juga biasa muncul pertanyaan, biasa sering bertanya Anak-anak biasa sering bertanya Dalam pembagian soal-soal seperti ini mereka biasa bertanya Yang mana yang di dalam, yang mana yang di luar Yang di luar itu yang membagi Yang di dalam itu yang dibagi Ini kan kalimatnya ini 448 dibagi 8 Artinya yang dibagi itu 448, yang membagi itu 8 Jadi yang di depan ini kita disimpan di dalam kurung Di dalam rumah-rumah ini Kemudian yang di belakang itu kita simpan di luar Oke, tahapan pembagian itu seperti ini Kita lihat angka 8 yang akan membagi ya Karena satu angka, kita lihat dulu satu angka di sini Apakah 4 ini cukup dibagi 8? Tidak cukup kan? Seandainya di sini 9, berarti kita pakai 9 saja dulu Tapi karena di sini 4 tidak cukup dibagi 8 Maka kita langsung ambil 2 angka 44 Nah sekarang kita cari perkalian 8 yang mendekati 44 Atau sama dengan 44 Ingat ya, yang mendekati atau sama dengan Tidak boleh lebih Kalau tidak ada yang sama dengan 44 Kita ambil yang paling mendekati Coba saya kasih lihat ilustrasinya seperti ini Misalnya 3 x 8 3 x 8 itu sama dengan 24 24 Kemudian 4 x 8 itu 30 32 Kemudian 5 x 8 itu 40 Dan 6 x 8 itu 48 Nah, 44 ini ada di sini Karena kalau kita ambil 48 itu sudah lewat Kita tidak boleh lewat dari 44 Tapi seandainya ada yang sama 44 Ya, kita ambil 44 Nah, karena jawabannya yang mendekati 44 itu adalah 40 Maka yang kita ambil adalah ini 40 Jadi, berapa x 8 Atau 44 dibagi 8 itu yang mendekati adalah 5 Jadi kita tulis di sini 5 Ya Dari mana ambil 5 Tadi kita cari berapa x 8 Berapa x 8 yang jawabannya mendekati 44 Ternyata yang mendekati 44 itu adalah 5 x 8 Ini saya tidak tulis 8 ya Ini sebenarnya 5 x 8 5 x 8 jawabannya 40 Oke, kita lanjut Jadi ini 5 x 8 Hasilnya kita tulis di sini 40 Kita kali ya 5 x 8 hasilnya 40 Kemudian kita kurangi Ingat, dikurangi bukan ditambah Kita kurangi dulu yang sudah kita kerjakan 4 dikurang 0 itu 4 Nah, 4 kurang 4 0 Tidak usah ditulis kalau dia 0 Kemudian 8 turun 8 kita turunkan Sekarang kita cari lagi Perkalian 8 yang hasilnya 48 Atau yang mendekati 48 Ternyata ada yang sama persis 48 6 6 x 8 48 Kita langsung tulis saja di sini 6 6 x 8 itu 48 Hasilnya ditulis di sini 48 Habis Kalau sudah habis berarti kita sudah temukan jawabannya Jawabannya adalah 56 Oke, sebentar ya Selanjutnya nomor 5 Kita coba kerjakan yang nomor 5 Yang di dalam tadi itu adalah yang di depan ya Jadi di sini dibagi 102 1248 Nah, pembaginya ini sudah bilangan puluhan Sudah agak besar Jadi kita harus mengira-ngira Karena kita tidak Karena kita tidak hafal perkalian 78 Tapi itu kita bisa pakaikan sistem mengira-ngira ya Oke Kita bisa gunakan sistem mengira-ngira Caranya mengira-ngira itu Ini kan 78 Nah, kita lihat Oke, kita kerjakan coba langsung Di sini kita coba lihat 2 angka sebelumnya Apakah 12 ini bisa dibagi 78 Itu tidak bisa Maka kita langsung ambil 3 angka 124 Nah, sekarang kita cari Berapa dikali 78 Dapat menghasilkan 124 Supaya gampang Ini bisa kita bulatkan dulu Untuk mengira-ngira Kita bisa buat perkiraannya Kita Ini kita bulatkan jadi 80 Nah Kalau 80 kan gampang 80 itu dari 80 80 Itu kalau 1 kali 80 80 2 kali 80 80 tambah 8 kan 160 60 Oke, jadi kalau 2 berarti sudah lewat Oke, kita buktikan Apakah 78 dikali 2 itu lewat dari 124 Coba kita buktikan ya 78 Dikali 2 8 dikali 2 16 Simpan 1 2 kali 7 14 tambah 1 15 15 156 Sedangkan yang kita butuhkan 124 Berarti sudah lewat Makanya kita ambil 1 saja ya 1 dikali 78 Berarti Oke 1 dikali 78 Jawabannya 78 Kemudian kita kurangi Kita kurangi Ingat konsep Pengurangan Cara bersusun 4 dikurang 8 Itu tidak bisa Berarti kita pinjam di sini Ini jadi 14 Ini tinggal 1 14 dikurang 8 Itu 6 Kemudian 1 kurang 7 Tidak bisa lagi Kita pinjam lagi di sini Ini habis Ini jadi 11 11 dikurang 7 Itu 4 ya 4 Oke, 4 Kemudian 8 nya turun 8 nya turun Jadi sekarang Kita punya Bilangan Yang mau dibagi dengan 78 468 Sekarang Kita cari lagi Perkalian 78 Perkalian 78 Yang menghasilkan 468 Kita kembali ke sini Kira-kira 80 itu Berapa kali Supaya dapat 400 8 x 3 kan 20 24 ya 8 x 4 8 x 4 32 masih kurang 8 x 5 40 Nah, 8 x 6 48 48 ini bisa Sekarang kita coba 78 Ini kita pakai sistem Nyirah-nyirah 78 dikali 6 Coba Kita tes Apakah Bang hasilkan 468 78 Nanti kalau lewat Berarti di bawahnya 78 x 6 6 x 8 48 Simpan 4 6 7 x 6 6 x 7 42 42 Ditambah 4 42 ditambah 4 Itu 46 Oke, pas ya 46 Jadi Jawabannya pas 6 78 dikali 6 6 dikali 78 400 68 0 Kalau sudah habis Berarti kita sudah jawab Dapat jawabannya adalah 16 Oke, saya ulangi Menjelaskan Supaya lebih dipahami lagi Jadi langkah pertama Adalah Melihat Dua angka ini Dua angka ini Apakah cukup Dibagi 78 Kalau tidak cukup Kita ambil Tiga angka 124 Sekarang kita cari Perkalian 78 Yang menghasilkan 124 Kita tadi Coba Sudah Coba Menyirah-nyirah Ternyata Kalau 78 Kalau 78 dikali 2 Itu jawabannya 156 Melewati 124 Jadi kita ambil Satu saja Satu kali 78 Itu 78 Kemudian 124 Dikurangi 78 Hasilnya 46 Nah, 8 yang belum terpakai tadi Itu kita turunkan disini 468 Sekarang ini kita cari Perkalian 78 Atau berapa dikali 78 Hasilnya 468 Ini untuk lebih gampangnya Kita bisa menggunakan perkalian 80 Perkalian 80 itu kita bisa gunakan perkalian 8 Kita cari perkalian 8 yang hasilnya 46 Ternyata ada kan Ada yang mendekati 40 8 kali 5 kan 40 8 kali 6 48 Itu bisa Kemudian kita kembalikan ke 78 78 Atau terserah bagaimana caranya Bisa juga membuat perkalian kali 78 Jadi 78 Misalnya kali 1 berapa Kali 1 Sama dengan berapa 78 kali 2 78 kali 3 78 kali 4 Itu tentang Itulah Konsep Pembagian secara Kurung seperti ini Jadi intinya Kita harus hafal Perkalian dan Perkalian 1 sampai 9 Oke, itu dulu Pengantar untuk operasi hitung Perkalian dan pembagian Pada video berikutnya Kita akan bahas tentang Operasi hitung bilangan bulat Negatif dan positif Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!